Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pinjauan ke kolong jembatan pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Anies pun melihat langsung proses pengerjaan kolong jembatan yang dahulunya kumuh dan dihuni para pemuluh. Anies berharap proses pengerjaan Taman Hijau Riverside itu bisa segera rampu agar bisa didikmati oleh masyarakat. Anies pun juga berpesan agar Taman tersebut dimanfaatkan dengan baik, agar tetap terjaga kebersihannya dan juga keindahannya. Diberitakan sebelumnya, kolong jembatan pegangsaan menjadi perhatian khusus Pemprov DKI setelah Mensos Tri Risma hari ini melakukan sidang. Di lokasi tersebut, Risma pun mendapati adanya sejumlah pemulung yang tinggal selama bertahun-tahun dengan kondisi kumuh dan juga bau.